Ini biaya tanggapan ini jadi Kisih putih loh, ditawar 100 juta Ternyata ya Kau terkena PMK harus goyang unuk biaya jadi Dalam video yang viral di media sosial Terlihat seorang warga memperlihatkan kondisi ternak sapi yang terkulai lemas Diduga terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK Belakangan diketahui, video tersebut terjadi di kandang sapi Milik Toha Maksum, 38 tahun asal desa Janggan Kecamatan Poncol, Kaupaten Maketan Toha memiliki 25 ekor sapi dari berbagai jenis Dan semua terjangkit PMK Salah satunya jenis Ongole, PO Yang sudah ditawar 120 juta rupiah Namun karena sakit, sapi itu hanya laku terjual 35 juta rupiah Dalam 2 pekan terakhir, ia sudah memotong paksa sebanyak 7 ekor sapi Karena terancam mati Kerugian mencapai 200 juta lebih Sebenarnya kalau viral gara-gara penyakit PMK mungkin ya Soalnya kita tangani sendiri Apa-apa sendiri dari kinesis belum ada yang Khususnya kekandang saya ya, belum ada yang kesini Bila kan kemarin sapi saya disini 25 ekor Sudah saya potong paksa itu sekitar 7 ekor Itu sapi-sapi besar Kalau yang terakhir yang putih kemarin yang terguletak itu digambarin? Itu saya jual mas, saya jual paksa juga Soalnya dengan saya kondisi seperti itu, saya melihat sapinya kasihan Kakinya sudah tidak kuat numpuh, akhirnya saya jual paksa Sebelumnya bertawar berapa? Kemarin bertawar 120 juta mas, belum saya kasih Terus kalau kondisi itu jual berapa mas? Sekitar 35 juta mas, 35 juta Mas selama PMK sendiri mas sudah jual paksa berapa? Saya sudah jual paksa 7 ekor mas, sapi-sapi besar Dari situ kerugian mas sudah berapa? Saya hitung sekitar 200 juta lebih mas Menurut TOHA, semua upaya penyembuhan ternak sapi dilakukan secara mandiri Khusus di janggan, tidak hanya memiliknya Ternak sapi milik warga lainnya juga sakit terjangkit PMK M. Ramzi, JTV, Magetan